Berbagai upaya dilakukan pemerintah kota Denpasar untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya yang terkonfirmasi positif COVID-19, khususnya bagi orang tanpa gejala yang harus menjalani isolasi mandiri atau isoman di rumah. Salah satunya dengan layanan desak atau Denpasar siaga COVID-19. Melalui pesan otomatis WhatsAppBot, layanan desak akan menghubungkan langsung pelayanan kesehatan milik pemerintah kota Denpasar dengan warga yang sedang menjalani isoman yang telah terdaftar sebagai pasien OTG. Datanya bersumber dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Setelah datanya didapat, desak akan langsung mengirimkan pesan WhatsAppBlas dengan mengirimkan formulir cara mendapatkan layanan desak. Setelah pasien mengisi formulir, desak akan memandu pasien OTG untuk mendapatkan sejumlah layanan. Ada empat layanan penting dalam desak ini. Pertama, layanan sapaan, yang setiap pagi akan mengirim pesan sapaan dan menanyakan kabar dari pasien isoman. Kedua, layanan edukasi, berupa panduan isoman melalui video hingga buku saku. Ketiga, layanan telekonsultasi dengan dokter masing-masing desa dan kelurahan di kota Denpasar. Dan yang terakhir, layanan call center siaga 24 jam yang berisi nomor telepon BPBD kota Denpasar dan puskesmas masing-masing kecamatan. Sejak diluncurkan pada 28 Juli 2021 hingga saat ini, layanan yang paling diminati warga adalah layanan telekonsultasi. Pasalnya, dengan layanan ini, warga dapat berkomunikasi secara personal terkait gejala kesehatan yang sedang dialaminya kepada dokter. Hanya saja, layanan ini masih memiliki kekurangan berupa penjadualan dokter dan adanya masyarakat yang tidak aktif dalam mengisi formulir. Ketika petugas dalam melaksanakan tugasnya, itu dapat terbantu oleh sistem atau layanan. Nah, disinilah desa itu hadir sebagai penghubung antara masyarakat yang memerlukan bantuan dalam penanganan COVID-19 dengan kita pemerintah dalam memberikan layanan. Desa ini sebagai penghubung, karena dia merupakan sebuah sistem yang berbasis WA. Kita pilih WA, kenapa? Kita lihat WA itu sangat familiar ya, WhatsApp itu. Jadi, sistemnya adalah ketika misalnya kita dapatkan data hari ini, nah saat ini yang sedang kita sudah berjalan, itu adalah layanan kepada warga yang melakukan isolasi mandiri. Nah, layanan dalam desa itu ada secara umum ada empat layanan utama. Pertama adalah sapaan harian, itu adalah membantu warga untuk melakukan hal-hal yang harus dilakukan setiap hari selama di isolasi. Nah, kalau misalnya dia ada gejala, langsung kita sarankan untuk melakukan konsuling kepada desa atau dokter desa yang sudah siaga. Nah, inilah masuk ke layanan kedua. Layanan ketiga adalah ketika misalnya warga isoman mengalami perburukan atau kondisi yang mengkhawatirkan, dia di dalam desa itu tinggal mengklik nomor telepon siaga 24 jam yang akan di handle oleh BPPD. Layanan keempat adalah layanan edukasi. Di dalam desa kita juga siapkan layanan-layanan edukasi berupa buku panduan, video tutorial apa yang harus kita lakukan selama isolasi, termasuk juga pertanyaan yang sering ditanyakan warga ketika positif COVID-19 atau isoman. Selain layanan isoman, layanan lain yang sedang dikembangkan Disko Minfo Kota Denpasar adalah layanan percepatan tracing dan percepatan verifikasi warga yang positif COVID-19. Diharapkan warga Kota Denpasar yang terpapar COVID-19 dapat proaktif memanfaatkan layanan desak ini. Hal ini untuk memudahkan para petugas kesehatan dalam menerapkan 3T dan warga dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal.